nah ini ya sudah seperti ini nih lihat ini sudah terpasang ya bagian depannya sekarang kita akan masang bagian talinya ya untuk bagian depan ini kalau bahan kulit sintetis itu emang agak susah ya jadi agak ngerut-ngerut gini itu di urut-urut aja seperti ini ya biar kerutannya tidak terlalu kelihatan nah seperti ini karena tergantung bahannya juga ya biasanya kalau bahannya yang agak tebal itu dia akan sangat mudah ya dirapihkannya tapi karena ini bahannya agak tipis ya lembek jadi rada susah beda sama yang kemarin nih yang ini nih lihat yang ini udah cukup bagus ya nah ini karena bahannya bahannya emang rada keras tapi yang sekarang ini ternyata bahannya lembek padahal saya udah kasih ganjal ya biar agak tebal tapi ternyata masih dan ya seperti inilah jadi harus ekstra kerjanya ya kalau bahannya agak lembek ya diurut-urut aja biar enggak terlalu kelihatan oke sekarang kita tinggal pasang tali ini dia talinya ya sini oke ini hasilnya seperti ini bisa dilihat ini kita tinggal nunggu kering nanti setelah kering kita akan pasang outsole ya outsole nya kita pasang ini dia oke kita tunggu dulu ya sampai kering mungkin besok ya akan kita pasang outsole nya karena sekarang udah agak malem nih jadi kita tunggu sampai besok biar ini benar-benar kering ya oke ini ini sepertinya udah kering ya sekarang kita tinggal mencabut paku-paku nya nih nah buat ada yang komen di video saya kapan mencabut paku nya nah mencabut paku itu sebelum pemasangan sol ya jadi ketika mau pasang sol pasang sol paku itu harus udah ke cabut semuanya ya jadi si paku ini nanti nggak tertutup oleh sol kalau udah tertutup itu udah susah nanti nggak bisa dicabut dari ininya apa ya dari sulas ininya ya jadi pemasangan jadi pencabut paku itu sebelum pemasangan sol ya nah video ini sudah terjawab berarti ya kapan pakunya di lepas nah ini untuk bagian depannya nah setelah seperti ini ya kita akan sisit nih bagian ininya yang biar nggak mengganjal nanti pas pemasangan sol ya nah seperti ini ya jadi ini nanti nih yang kerut-kerut ininya harus ketutup sama sol nah seperti ini nah seperti ini ya jadi yang kerut-kerut itu nanti ketutup sama sol jadi nggak bakal kelihatan ya nah karena ini bahannya rada lembek nih jadi ini masih ada sedikit yang kelihatan tapi nggak masalah ya kalau cuman sedikit nah jadi seperti ini ya nanti pas pemasangan sol nah ya oke sekarang saya akan mengerjakan yang satu lagi nanti setelah beres di sisit kita akan lem kemudian nanti akan kita tempelkan oke seperti biasa ya sebelum kita lem kita akan kasih garis dulu nih biar nanti lemnya tidak belepotan oke ini udah lurus kita kasih garis ya ya setelah dikasih garis nih seperti ini sekarang waktunya kita untuk pengeleman ya kita akan lem oke oke ini dia ya sudah dibersihkan sekarang tinggal kita lem ya kita akan mulai dari yang installnya dulu nih ya ya ini installnya udah kita lem sekarang kita lem out soalnya ini dia oke oke ini sudah kita lem ya sekarang kita tunggu sampai kering nanti setelah kering baru kita tempelkan ya oke ini sekarang sudah kering ya waktunya kita tempelkan nih outsole dengan installnya oke seperti ini ya proses penampelannya oke seperti ini ya proses penampelannya oke oke setelah tertempel kita ketok-ketok menggunakan paluk ya setelah diketok kemudian kita urut sekarang sudah menangin kita liit umuk kita ya ini tinggal pasang hak ya sekarang kita akan tempel dulu satu lagi nanti setelah ya nempel satu lagi baru kita pasang hak ya setelah seperti ini ya kita akan menempelkan hak nih ya kita akan tempelkan hak ini haknya disini sebelum kita tempelkan kita lem dulu nah kita lem dulu disini ya oke setelah di lem ini kita tunggu dulu beberapa menit sampai agak kering kemudian ini juga haknya di lem nah nanti setelah kering kita akan tempelkan haknya ya ini sepertinya udah kering nih ya untuk pemasangan hak kita akan pasang sekarang haknya hati-hati ya harus lurus terus pas nah seperti ini yang kita ketok oke setelah seperti ini kita tinggal buka kita tinggal buka sulasnya nih nah ini dia dan inilah hasilnya ya seperti ini bisa dilihat Oke ini kita tetap lagi bagian ininya ya setelah seperti ini ya setelah seperti ini tinggal dipaku kemudian dipasang tatak ya ini tetapnya udah ada nah tinggal dipasang ini nah seperti ini ya Iya ini seperti ini nanti hasilnya nah oke sekarang kita tempel ya yang sebelah lagi ini dia ya kita akan tempel hai 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 ya ini juga kita buka dan setelah seperti ini kita ketep lagi ya hai 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 ini hasilnya udah jadi ya seperti ini nah ini belum dipasang tatak ya baru ditempel seperti ini doang nanti mungkin dipasangnya besok ya jadi untuk video ini kayaknya dicukupkan sampai sini dulu oke ya ini dia hasilnya nah ini dia hasilnya ini tataknya masih belum dipasang ya jadi masih ditempel seperti ini doang cuma buat mencoba nih ingin melihat hasilnya seperti apa dan hasilnya seperti ini nah ya ini dia hasilnya oke jadi video kali ini sudah beres ya semuanya udah kita pasang dan ini udah menjadi satu buah sandal ya ini Muse namanya Muse Heels ya video ini dicukupkan sekian ya oh iya buat kalian yang mau memiliki sandal Wilka ya boleh banget nih kalian bisa hubungi admin yang ada di bawah ya atau kalau kalian mau lihat-lihat dulu modelnya boleh juga nih ada di sini ya di Instagram silahkan kalian lihat-lihat dulu modelnya terus pilih size pilih warna terus hubungi admin ya adminnya di Instagram juga ada tinggal klik link di bio terus kalau kalian mau belanja di marketplace di Shopee boleh nih ada di sini ya nah cuman di Shopee itu masih belum banyak jadi kalau misalkan barang yang kalian pingin belum ada di Shopee kalian chat dulu adminnya biar dimasukin ke Shopee ya video ini dicukupkan sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ayo selamat menikmati